Intro Shalom Spiritness Selamat berjumpa di program baru kita Yang kita bawa pada sore hari ini Program The Inspirator Bersama dengan Justine dan juga Oliver Silahkan Oliver Ya, halo Spiritness Hari ini satu jam ya, nemeni mereka ya Oliver Kita akan bersama dengan Kak Frankie Kuncoro hari ini Yang akan mengisi program Inspirator kita hari ini Dan banyak kisah-kisah inspiratif yang akan dibagikan oleh Kak Frankie Kita akan mendengarkan dari Kak Frankie secara langsung Kalau mungkin ada Spiritness yang sudah tidak asing lagi Dengan nama Frankie Kuncoro Kalau kalian mengingat-ingat lagu-lagunya dia Kui yakin kau hadir di sini Waduh, ini dia pencipta lagunya Yang sekarang hadir di sini Salam, selamat sore Kak Frankie Selamat sore Nah, itu dia suaranya kan sudah kedengaran luar biasa Suaranya merdu Kayak penyanyi ya Benar, benar, benar Iya dia yang menyanyikan soalnya Kayak penyanyi ya, benar ya Suaranya kayak penyanyi ya Keren banget Kak Frankie gimana kabarnya sore hari ini? Kabarnya baik, sehat, masih hidup, masih waras Ini penting loh Aku tiap kali ditanggap kabar gini Gimana masih hidup, masih waras Puji Tuhan, Tuhan baik Begitu ya, banyak orang gak waras nih kayaknya Kak Wah, hari-hari ini sih tekanan kan begitu besar ya Serius, makanya bisa tetap waras itu Ya, kasih karunia Tuhan lah Luar biasa Benar-benar luar biasa ya Dan hari ini ya Spiritness Untuk kalian ketahui program The Inspirator ini Kita sebenarnya ingin membahas hal-hal apa sih Yang menginspirasi dari Kak Fenty ini Sehingga dia bisa sampai sekarang ini Yang dia sebut, aku masih sehat Aku masih hidup, aku masih waras gitu kan Semuanya yang terbaik Dan buat Spiritness juga tahu kan Kak Frankie ini juga sudah mendirikan sekolah Yang sekarang ada di Jakarta ya Benar ya Kak Frankie Unlimited worship Benar ya Dan itu kalau gak salah kan ada seperti seminar-seminar juga Yang sering, apalagi zaman pandemi Mulai banyak sekali online kan Zoom-nya Ya, ya Nah, bisa cerita gak sih sebenarnya Apa yang menginspirasi dari Kak Frankie itu Aku ingin untuk, aku ingin deh Mendirikan sekolah music ini Unlimited worship ini Apa tujuannya? Itu bermula tuh dari 2000, berapa ya? Jadi Aku tuh sebelumnya Di tahun 2000 sama 2005 Aku tuh pernah dua kali ikutan Hillsong Conference Belajar di sana gitu Ikutan seminarnya di sana Dan 2007 tiba-tiba tuh ada Seseorang yang Mau Mau support gitu Ki, lu bikin ini deh Bikin konser Tapi Karena dia memang orang solo ya Maunya Boleh gak dibikin di solo Di keluarga Allah gitu Aku yang support danannya Kamu bikin tiga hari berturut-turut Wah, kita mikir seru banget ya Bikin konser Mengundang semua Bisa dikatakan orang-orang yang menginspirasi Di dunia pujian penyembahan Dibikinin tiga malam gitu Tapi waktu itu aku discuss sama Waktu itu sama Adon Adonnya BGM kan Aku ngobrol sama dia Aku panggil dia biasanya Mas Bro Mas Bro Kok rasanya udah gak Musimnya kita bikin konser ya Tapi musimnya kita tuh Memperlengkapi orang-orang ya Karena buat Jangan cuma kita berhenti jadi inspirasi Tapi kita harus bisa Kasih tau dapur kita Proses kita Mereka tuh harus tau Karena Jangan cuma kita doang yang maju nih Orang-orang lain juga harus maju Betul sama-sama ya Iya Goalnya kan bukan cuma sekedar menginspirasi Tetapi harus bisa regenerasi ya Harus bisa membangkitkan generasi berikutnya Terus Adonnya setuju Yaudah Bermodal dengan pernah ikutan Hillsong Conference Dan konferensi yang lain Kita nekat aja Ngomong sama yang dukung Boleh gak kita bikin Dari pagi sampai sore Itu seminar Malamnya baru worship night Wah nekat banget Bener-bener itu modal nekat Beneran Dengan Dengan apa Pengetahuan Dan dengan kapasitas yang terbatas Jadi aku nanganin semua Dari bikin desain Aku kan lulusan grafik desain Petra Pokoknya melakukan semua hal yang aku bisa lah Sampai urusan lighting aja Aku bisa ngurusin Wow Tapi yang ngaco ya Ngaco maksudnya Bukan profesional Itu terpaksa Ada satu temen yang bantu juga Jadi Melakukan apapun yang bisa dilakukan Karena kan Namanya sesuatu yang baru dimulai Orang masih belum tau ini apa Kita melakukan semua yang terbaik Singkat cerita Kaget banget Pertama kali bikin konferensi di kota Solo Namanya Unlimited Worship Conference itu Tahun berapa itu Kak Itu tahun 2007 2007 ya 2007 Itu yang hadir tuh hampir 800 orang Wah Tujuhnya gini loh Bikinnya di Solo Tetapi yang join itu dari Jakarta Dari Bandung Dari Bali Kita mikirnya aneh Ini kok aneh sih Berarti Tentang apa Kegerakan pujian penyembahan Atau edukasinya ya Itu berarti Hari-hari itu Minim banget Nah dari situ Akhirnya Aku melihat sebuah kebutuhan Sebuah kehausan Itu Bahwa Banyak gereja Perlu diperlengkapi Dan Kita kan sadar ya Bahwa Kalau kita lihat sejarah Indonesia Bicara tentang kegerakan gereja Tuhan Itu era 90 Era 90-an itu tuh Begitu banyak Kegerakan pujian penyembahan tuh Luar biasa banget loh Di Indonesia Dan Pujian penyembahan itu Begitu banyak sekali Penuaian terjadi Wah itu Bener-bener semuanya itu Modalnya Modal pujian penyembahan itu Ya Begitu banyak album yang luar biasa dibuat Dan hari-hari itu kayak Pujian penyembahan kayak wave-nya Lagi kenceng banget itu Wah Luar biasa banget Bangkitnya Gak cuma gereja Tuhan ya Tapi aku lihat Begitu banyak music kontemporer yang lahir Di era-era itu Ada VOG Zaman itu 90-an Terus 98 Mulai era 95 95 Itu mulai era band masuk Giving my best lahir Lihat Jadi aku lihat itu Begitu banyak Yang muncul Yang lahir Di zaman-zaman itu Nah Aku ngelihat bahwa Selalu ada hubungan yang kuat Antara pujian penyembahan Penuaian jiwa-jiwa Sama kegerakan gereja Tuhan Jadi ini kayak Sesuatu yang Saling connect aja gitu Kayak satu paket ya Ini ya Itu gak pernah terpisah Tapi itu memang perkataan firman sih Kalau kita balik ke Apa yang firman Tuhan katakan Tentu kisah paros 15 Juga ngomong yang sama kok Yang mau ngomong Kisah paros 15 itu Ayat 16-17 Kan dikatakan seperti ini Pada hari terakhir Tuhan akan kembali Apa Merestorasi Konduk Daud Kemah Daud yang telah roboh Nah kalau kita bicara tentang kemah Daud Itu kan bicara tentang Intimasi sebenarnya Dan Luar biasa ini Ayat 17 itu Ditutup dengan seperti ini Maka semua orang lain Akan mencari Tuhan Jadi ketika pujian penyembahan itu Dipulihkan Maka Penuaian pasti dinyatakan Itu udah satu paket Itu perkataan firman Ya Kalau kita ngomong konteks yang lain Bicara Yesa 60 Ini berat banget ya Awal-awal udah bisa ngomong ayat Mulai dari conference padahal ya Harus gitu Semuanya harus back to Bible kan Fondasinya kan harus Kemampuan Kalau kita baca Yesa 60 Itu juga ngomong yang sama loh Yesa 60 itu dikatakan bahwa Apa itu Pintumu akan kukatakan Eh sorry Tembokmu akan kukatakan selamat Dan pintumu akan Akan dikatakan sebagai pujian Yesa 60 itu kan bicara tentang Bagaimana bangsa-bangsa berbalik kepada Tuhan Pangkitlah menjadi teranglah dan segala macam Di ayat Itu bicara tentang Bicara lagi tentang puji-pujian Luar biasa banget Jadi Memang kehidupan manusia Itu gak bisa dibisahkan dengan namanya memuji dan menyembah Yes betul Jadi memang Karena memang kita dijiptakan untuk itu Itu Jadi Singkat cerita aku cuma Cuma apa Konsisten aja Karena merasa ada Demennya ada Kebutuhannya ada Yaudah Aku per 2 tahun sekali Aku bikin konferensi itu Jadi konferensi unlimited worship itu Per 2 tahun sekali diadakan Awalnya dari 2 tahun sekali Akhirnya jadi lebih rapat tuh Jadi Dari tahun 2007 Terus 2009 Dari Solo Ke Surabaya 2009 di Surabaya ya kak Malar Syaron Di 2009 Dan itu kaget banget Pesertanya 1400 Wow Justin salah satu pesertanya di situ kak Ya bener Ikut dong Ikut dong Itu gak pernah kepikir Beneran Aku tuh cuma Cuma Ngumpulin teman-teman Nah baru Akhir 2009 Ada satu hamba Tuhan Ini juga seorang ayah rohani buat aku Namanya Pendeta Victor Dr. Ragnimela Dia Mendoakan kita Dan dia ngomong kak gini Dia melihat sebuah kegerakan The New Wave Gitu Ada sebuah Kelumbang yang baru Tentang kegerakan pujian penyembahan Di Indonesia Dan lahir dari generasi ini Intinya gitulah Ada beberapa nubuatan Dan Sebelum acara itu selesai Aku sempat juga Makan gitu Sama Pastor Philip Philip Mantova Dia ngomong kak gini Ki Kamu harus percaya satu hal Kalau memang ini visinya Tuhan Pasti akan ada orang-orang Yang mendukung kamu Dia cuma ngomong kak gitu Itu perkataan itu aku gak pernah lupa Aku lagi lupa Oh gitu ya Dan kamu harus bisa lihat Wave-nya Tuhan Jangan sampai wave-nya datang Kamu gak siap Kamu persiapkan diri Gitu Nanti Kesempatan itu lewat gitu ya kak ya Jangan sampai momentumnya ada Kita gak siap Akhirnya gak bisa selancar kan Kita gak bisa nikmati Nikmatin apa Momentumnya gitu loh Terus yang dirasakan sama kak Frankie Saat itu gimana kak Pada waktu dapet kebuatan itu Mungkin ada orang-orang yang Belum ada orang yang mendukung Atau Ada keterbatasan Oh pak Ya pasti Gimana sih rasanya Kalau misalnya Berjuang sendirian Dan terbatas gitu Pasti mau nyerah lah Pasti Karena Apa yang dibangun Gak semua orang bisa lihat Tapi yang luar Biasanya gini Semenjak 2009 Aku bisa ngeliat Satu persatu tuh orang tuh Tuhan datang kan Gitu Aku tetap percaya tentang Ini sebuah quote Yang sering kali kita denger bahwa Ketika ada visi Pasti ada namanya provisi Gitu Pastor Jafi Rahmat Dia suatu kali ngomong bagus banget Kalau Tuhan yang panggil Atau kalau Tuhan yang suruh Pasti Tuhan yang repot Aku suka kata-kata Tuhan yang menyediakan Tuhan yang menyediakan Jadi poinnya sama Nah Semenjak 2009 Itu aku mulai Apa Bikin lagi event tuh Di 2011 Per dua tahun kan 2011 di Salatiga 2012 ada di Bandung 2013 di Jakarta Nah Puncaknya waktu di Jakarta Bayangin Ini Wong Suraboyo gitu kan Arek Suraboyo Bikin eventnya Hijrah Bikin eventnya di Jakarta Nekat banget Aku kalau ngeliat Aku di tahun 2013 tuh kayak Serius Sekarang tuh aku merasa Emaze ya Masih emaze ya Selain emaze tuh aku ngerasa Dulu aku nekat banget ya Nekat banget Iya Bikin event di Jakarta Bener-bener itu Perjuangan loh Itu gak gampang Untuk bisa mendapatkan orang Yang mau support dan segala macem Tapi intinya gini Waktu aku udah masuk ke Jakarta Aku ngomong Selesai dari acara itu tuh Tiba-tiba ada beberapa orang Ngedatengin aku gitu Kak Franky mau nanya Nanya apa Bisa gak kalau misalnya Dari event ini Kita tuh di Training lebih lanjut Lebih intensif Wah Aku tuh ada di Surabaya Gak mungkin bisa Bantu kalian Aku tanya Kalian dari gereja mana Ketika mereka Mention nama gerejanya Aku kaget Mereka tuh ternyata Dari gereja-gereja Bisa dikatakan Jumlah jemaahnya cukup banyak Kalian ini gak di training Gak diperlengkapi Gak kak Yaudah kita pokoknya Pelayanan-pelayanan Kita rindu banget Bisa lebih maju lagi Bisa gak kontuh Wah aku langsung mikir gini Maksudnya apa ya Tuhan Yang masa aku harus Bindah ke Jakarta nih Aduh gak gampang nih Aku udah Udah mikir Mana mungkin gitu Rasanya berat banget gitu kan Tapi di tahun yang sama Setelah acara itu Aku tuh Pulang ke Solo kan Gak lama setelah itu Ini luar biasa Waktu pulang ke Solo Pak Ubaca Waktu itu yang kotbah tuh Tiba-tiba tuh Ngomong tentang Nubuatan dari Pastor Cindy Jacob Di 2013 itu Jadi Cindy Jacob Itu datang ke Indonesia Dan dia bernubuat Di acara Empower 21 Dan dia ngomong gak gini Bahwa dari Indonesia Akan Akan terjadi Kegerakan Pondok Daud Jadi akan ada Puji peniman 24 jam Dan gak cuma itu Dari Indonesia Akan mengutus Banyak Misionaris musik Itu ke Timur Tengah Itu perkataan itu Nah waktu aku denger Nubuatan itu Itu kayak Di dalam Peloncatan Kayak percikan api Gitu Langsung dibakar Gitu ya Aku nangis Aku langsung ngomong Tuhan Here I am send me Karena aku mikirnya Cuma kayak gini Bagaimana mereka bisa Bisa diutus Kalau mereka gak diperlengkapi Itu Jadi Sekolahnya harus ada kan Caranya gimana Dia gak tau Gitu Jadi awal mula Kata siap itu Mungkin dari situ ya Sebelumnya Siap 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 Terus Siap Mudah Akhirnya 2013 Aku di tahun itu Aku juga married kan Habis itu Aku pernah mention Sama istriku Yang Suatu kali Kalau pindah ke Jakarta Gimana Dia nolaknya Mentah-mentah Udah Istrinya orang Surabaya Kenapa Istrinya orang Surabaya Kak Dia tapi cukup tinggal lama Dia Sempat tinggal lama Juga di luar Tapi dia ngomong Aku gak mau Jakarta Jakarta tuh macet Jakarta itu Aku gak ada keluarga Dan segala macem Gak mau lah Tinggal di Jakarta Nah Maritnya Aku kan married kan Bulan Juli Tiba-tiba Bulan Oktober Istriku tuh gak tau Gimana Tiba-tiba bisa ngomong kayak gini Yang Kalau memang Tuhan suruh kita Pindah ke Jakarta Aku Aku mau ngikut deh Hah Dapat konfirmasi nih langsung ya Pegang kepalanya dulu Lagi panas apa lagi tingin Kaget aku Kamu dari mana Iya sih aku ngerasa Kok rasanya kamu Lebih berkembang disana ya Aku gak maksa sih Tapi kalau Yaudah kita nanti liat ya Udah Bulan Desember tuh Akhirnya Lihat rumah Papahku pas lagi di Jakarta Aku ke Jakarta Papi besok aku mau ke Jakarta Loh kamu ngapain ke Jakarta Mau menginti tanah kanaan gitu Maksudnya gimana Kamu pindah ke Jakarta Wah kamu jangan ngamur loh Ini hari ini jangan ambil keputusan Yang ngacu Gini-gini Tapi yaudah deh Yaudah coba Besok kita ketemu aja Udah Nah luar biasanya Waktu ketemu di Jakarta Papiku tuh gak tau Kalau aku mau Udah ada planning Mau pindah ke Jakarta Karena ini keputusan besar ya Siangnya tuh Mau cari rumah ceritanya Gitu loh Bibi mulai naik rumah deh Karena aku kan Doanya sih simpelnya gini Tuhan Kalau memang Tuhan Suruh aku pindah Yang pertama ya Sediakan rumahnya Aku gak tau Dimana aku tinggal Udah kan Eh tiba-tiba Lagi mau berangkat Cari rumah Di daerah Jakarta Barat gitu Tiba-tiba Ditelepon sama Kakaknya Papi Kakaknya Papi telepon Ngomong gini Eh Frankie katanya Mau pindah ke Jakarta Iya kenapa Aku tuh barusan beli apartemen Di Jakarta Barat Udah deh Lihat dulu deh Apartemen itu Siapa tau cocok Tinggal disitu aja Waktu gitu Kita kaget Yaudah kita survei Waktu survei Tambah kaget Karena apa Kita lihat Tempannya kok bagus banget Gitu Kita kaget kan Apartemen ini ya Apartemen Daerah Jakarta Barat Bagus banget Daerah ini daerah Burindah gitu Terus Waktu lihat Lihat unitnya Baru buka pintu apartemennya Wah istriku langsung ngomong Ini pasti dari Tuhan Karena apa Ukurannya dua kali lipat Dari apartemen kita Waktu di Surabaya Jadi memang semuanya sudah direncanakan Semua sudah diatur Semua sudah di prepare Sama Tuhan Karena memang Tuhan yang menyarankan Untuk Pindahkan Mau gak mau kan Tapi tunggu dulu Tidak semudah itu Rudolfo Berarti Ini masih ada tantangan Tantangan berikutnya Tapi Spiritness Kita akan dengarkan lagi Apa pembahasan kita Lebih lanjut Bersama dengan Kak Frankie Yang sangat-sangat menarik ini Setelah Satu ujian berikut ini Tetap di Spirit Hanya kau Tuhan Kusembahkan Yesus Tuhan Kusembahku tinggikan Nama yang berkuasa Sekalipun Sekalipun Hati dan dagingku Habis lenyap Tetap kau Tuhan Selamanya Hanya kau Tuhan Kekuatanku Tampak berlindung Nyalanku Hanya kau Yesus Keselamatanku Selamat menarik ini Selamat menarik ini Selamat menarik ini Kusembahkan Yesus Tuhan Kusembahku tinggikan Nama yang berkuasa Sekalipun Hati dan dagingku Habis lenyap Tetap kau Tuhan selalu menyelam Ku sebab kau Yesus Tuhan ku syambah Ku tinggikan nama yang berkuasa Sekalipun hati dan gengin ku habis menyap Tetap kau Tuhan selalu menyelam Ku sebab kau Yesus Tuhan ku syambah Ku tinggikan nama yang berkuasa Sekalipun hati dan gengin ku habis menyap Tetap kau Tuhan selalu menyap Ku sebab kau Yesus Tuhan ku syambah Ku tinggikan nama yang berkuasa Sekalipun hati dan gengin ku habis menyap Tetap kau Tuhan selalu menyelam Tetap kau Tuhan selalu menyelam Spirit, Spirit, Spirit Balik lagi bersama dengan Justine dan juga Oliver Kita juga punya narasumber dari Jakarta Yang sudah berpindah dari Surabaya ke Jakarta Mengikuti visi-visi dari Tuhan Kak Franky Guncoro Dan tadi kita sempat tahu pembahasan kita Tentang bagaimana suka dukanya Tantangannya dia bisa Dari conference-conference setiap 2 tahun sekali Hingga akhirnya harus pindah ke Jakarta Tapi tadi kita berhenti ya Di tentang dapat apartemen Yang sepertinya kita sudah Wah ini sudah dari Tuhan ini apartemennya Tapi ternyata tidak Masih belum berhenti disitu Mungkin mau dilanjutkan sama Kak Franky ini Supaya kita lebih jelas dulu Apa ternyata yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan Kak Franky ini? Silahkan Kak By the way sebelum melanjutkan cerita ya Aku tiba-tiba tuh Gara-gara inget Surabaya itu Jadi inget Aku tuh pernah bikin konser Hmm Di tahun 2011 Ehm 2010 akhir Sama 2011 Bulan September atau Oktober Aku bikin 2 kali konser Satu konsernya Sydney Mohede Louder Than Life di Surabaya Satu lagi tuh konsernya Kak Sari Sari Simorangkir Hmm Dan Dari 2 pengalaman itu Nah ini Tadi kan kita lagi ngomong tentang inspirasi nih Hmm Itu aku diproses habis-habisan Karena gak pernah bikin ya Ehm Aku tuh nekat Poinnya tuh gini Aku mau ceritain ini Tujuannya untuk menyemangani teman-teman Jangan takut salah langkah Beneran Aku tuh Udah melalui begitu banyak jalan yang salah Tetapi bersyukur Tuhan itu navigator yang terbaik Hmm Hmm Selalu pengarahkan kita ke jalan yang tepat Karena Tuhan itu sudah punya planning Dan kalau kita Yang kita ambil itu salah Tuhan bisa benerin Santai Ada anugerah Tuhan yang bekerja Iya Iya Aku tuh waktu bikin konsernya Sydney Gak pernah bikin konser Sewanya di Gramedia Expo Sekarang udah jadi Diandra Convention Hall Kalau nggak Nah Aku pikir kan Wah Di Jakarta aja Sydney konser nih Si Kak Sydney konser ini yang datang 5.000-7.000 Bener ribuan Oh Surabaya sih pasti Ganas nih 5.000 lah Sewa 5.000 Nekat banget itu Padahal sebenarnya tempatnya Gramedia Expo tuh bisa disekat cuma jadi 2.000 Hmm Tapi aku nekat banget Terlalu beriman 5.000 kita sewa Padahal dana dari mana juga nggak tahu beneran Eh serius sih Itu aku bikin bener-bener Gak tahu belum ada sponsornya tuh Kak Wah sponsor dari Hongkong nggak ada Sponsor dari Hongkong Nggak ada Bener-bener modalnya itu ya Ya cari gitu Setelah eventnya ada Kita hubungin orang-orang yang kemungkinan akan support Hmm Eventnya udah di arrange dulu Tempatnya berdewa Kita mikirin Kira-kira fundingnya dari mana kita tetep mikirin Cuma ya Startnya bener-bener dari modal visi Nekat aja Wah luar biasa Terus Habis itu Hari ha Konser yang datang 2.000 Ah Meleset dong Jauh banget masennya Hai Nggak sampai separoh Itu rugi Itu event Wah Aku minus kan Harus bayar ke Yang sewa sound system lah Ke vendor-vendornya ya Sound system Udah ditage-tage itu Lucunya gini Udah kan aku mikir Aduh masa harus keluarin dana gini-gini Aku masih mikir Dan aku juga terbatas lagi Mau nutupin gak bisa kan Tiba-tiba waktu itu aku lagi diajak sama satu orang Pokoknya Ini orang tinggal di Jakarta Tetapi dia sebenarnya orang Jawa Tengah juga Nah dia tuh rencana memang mau bikin konsernya Si Mimo Hedy di Semarang Nah terus dalam perjalanan itu Dia ngobrol gini Kik aku mau tanya kemarin Kan kamu bikin konsernya di Surabaya Ini aku mau bikin konsernya di Semarang Menurut kamu gimana? Anemonya sih bagus sih Tapi aku kemarin salah prediksi aja Gini-gini Terus dia tuh gimana ya? Loh kamu dari yang event kemarin Masih ada minus gak? Minusnya berapa? Oh minusnya kira-kira segini gitu Jadi gimana itu? Ya ini lagi diusahakan Aku gak minta sama sekali lah Terus tiba-tiba dia ngomong Yaudah deh Yang itu kamu tak tutup aja lah Hah? Ya itu tuh yang ya Kaget dong Kaget dong Dan akhirnya dia gak jadi bikin konsernya di Semarang Malah dia akhirnya nutup yang itu Duitnya untuk nutup Dekurangannya kak Luar biasa ya Jadi akhirnya gak ada minus sama sekali Setelah itu yang konsernya Sari Simor Angker Udah lebih berikmat dong Ya ya Itu gimana pak? Yang dukungan Udah sejaknya sekitar 2 ribuan Nah waktu bikin konsernya kak Sari Sewanya di Grand City Oh iya Itu Justin hadir disana Konsernya The Creator Datang dong Bila kak Sari Iya bener-bener Itu kan under management animated worship juga Nah terus Puji Tuhannya itu Apa? Profit Kali itu profit Ya profitnya gak sampai gimana-gimana Tapi paling gak Gak rugi Gak minus lagi ya kak Jadi Aku tuh dalam hidupku tuh Udah melewati Begitu banyak Apa ya Ujian iman lah Yang Beneran Itu Sama sekali Sama sekali Bener-bener kayak Udah banyak Jadi Dan aku percaya Semakin kesini Tuhan tambahkan Tapi memang kadang-kadang ngerasa ya Mental aku tuh gak segila dulu Udah beda lah Lebih Mungkin lebih Kalau dulu menang nekatnya Sekarang harus lebih berikmat aja Gitu Bukan biasanya udah melewati Laut merah kan Mestinya imannya tambah gede kan Habis melihat Sepuluh tulah gitu kan Mestinya imannya tambah gede Tapi manusia ya Aku ngomong apa adanya manusia Elia tuh Habis bunuh berapa Nabi Baal Tapi di waktu dia sendiri Dia bisa ketakutan Sisi manusianya juga ada Aku tuh ngerasa Dalam kehidupan manusia tuh Yesus udah melakukan Sekitu banyak mujizat Di taman Getsemani Hatiku mau mati rasanya Iya 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 Betul juga ya Masa-masa tertentu yang Kayak Kayak seolah-olah Kayak kehilangan iman ya kak Kayak Ketakutannya kayak lebih gede Dari masalah Jadi Sisi-sisi Sisi itunya tuh ada Ya Itulah menunjukkan Keterbatasan manusia Betul sekali Nah dalam masa-masa Seperti itu tuh Apakah yang dilakukan kak Frankie Kalau aku sih Take a break ya Ambil waktu istirahat Karena Kadang-kadang kita terlalu Over thinking Kadang-kadang terlalu Over apa ya Mungkin Dalam tanda kutip Udah Kecapean Makanya bisa ketakutan Kalau udah waktu kak gitu tuh Relax Dan kita lebih banyak punya waktu dengan Tuhan Kelilingi dengan orang-orang yang Bisa membangun kita Naik gunung dulu tuh berarti kak Frankie Refresing ya kan Ya refreshing Melakukan sesuatu yang mungkin Kadang-kadang kurang libur sih Kadang-kadang Stress lama-lama Jadi harus memang Perlu ngambil waktu untuk refreshing Habis itu Kelilingi Belajar lagi gitu Habis itu cari Cari orang-orang yang bisa Menginspirasi lagi Atau kadang-kadang aku cari sesuatu Yang gak ada hubungannya sama aku Kalau aku suka gitu Malah justru hal-hal seperti itu Biasanya menginspirasi lagu-lagunya Bang Frankie keluar kan Ya bisa Satunya bisa Bisa Ya tapi tadi Kita balik ke cerita tadi ya Jadi Singkat cerita Masalah Pidah Jakarta itu Gak segambang itu Karena apa Karena Aku waktu itu Bekerja sebagai part-timer Di Gereja Mawar Sharon kan Jadi Untuk bisa berpindah gitu Gak segambang itu Para pemimpin kaget banget Kamu mau pindah ke Jakarta Kaget semua Itu depending Tapi Tapi mereka Apa Minta supaya aku benar-benar berdoa Yaudah Ya udah deh Kamu pergi ke Bukit Doa Doa dulu sana Cari hati Tuhan apa Gitu Dan akhirnya lewat beberapa kali Ngobrol-ngobrol Baru yang kali ketiga Itu baru di asisi Pertama lampu merah Kedua lampu kuning Tiga baru lampu hijau Oh itu aku Negosiasi abis-abisan Mereka tuh Ya mereka karena sayang ya Maksudnya gini lah Artinya tuh Kamu udah begitu lama Tinggal di Surabaya Kita bangun ini bersama-sama Dan kamu nih Kalau secara Secara Organisasi Kalau kamu pindah ke Jakarta Ini bukan lagi di kapal induk Gitu loh Ya kan Mulai sesuatu yang baru lagi kan Mulai sesuatu yang baru lagi Mereka tuh sayang sama aku Jangan sampai aku tuh salah langkah Poinnya gitu Nah ini kan hal yang menarik Kak Ini kan sepertinya kan Di gereja itu kan Seperti pemimbing rohani ya Kak ya Mungkin banyak orang melihat Pemimbing rohani ini Seperti otoritas tertinggi gitu Tapi sedangkan kakak Waktu itu kan Seperti mendapatkan visi Ini harus Gerak ke Jakarta nih Itu Gimana kak Pertentangan di dalam batinnya Pergumulannya Antara satu Mewujudkan visi yang Mungkin kakak Yakin dapat dari Tuhan Tetapi Ini dari segi Satu sisi Dari segi otoritas rohani ini Sepertinya kayak Jangan gitu Jadi kalau aku gini Kalau pertama Pasti para Kita tuh harus bisa Menunjukkan buah kita Ketika kita dikasih Kepercayaan Ya Jadi Sebelum kita bisa Beres urusan rumah Jangan pernah berpikir Kita bakal jadi berkat Di luar rumah Gitu aja sih Jadi hari-hari itu Memang aku Bisa dikatakan Beberapa hal Yang dipercayakan sama aku Juga Puji Tuhannya Ada progres Ada peningkatan Jadi Dan akhirnya Aku ngomong juga Sama mereka Gini deh Aku pindah ke Jakarta Ini memang Selain mendapat visi Untuk membangun Unlimited worship Tetapi Aku selalu kasih Waktu transisi Jadi aku ketika Pindah ke Jakarta pun Aku masih kerja Sebagai seorang part timer Di gereja Gak langsung tiba-tiba Kayak semua ninggalin Habis itu bye-bye semua Enggak Oh tapi bukan gereja yang sama Berarti kan bukan kak? Masih Aku masih di Maharasiaran Oh Di tahun itu ya Aku masih di Maharasiaran Dan Akhirnya aku pindah ke Jakarta Eh pindah ke Jakarta Aku tetap kerja di Maharasiaran Tapi di Maharasiaran Nah itu juga proses lagi Karena apa? Yang dulunya Aku mimpin Orang-orang yang ada di Jakarta Ketika aku pindah ke Jakarta Aku balik Aku mimpin orang-orang yang di Surabaya Ketika di Jakarta Dipimpin ya Dipimpin orang lain Itu sih seru banget itu Itu karakterku Makanya akhirnya keluar lagu Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hakku Karena hak untuk dipuji Hak untuk di Apalagi Dianggap Itu tuh abis Beneran Aku ngalamin Aku kayak orang Gak punya kuasa ya Dan aku harus kembali Ke titik bawah Pernah ada satu kali Yang membuat aku tuh Bener-bener pembentukan Habis-habisan Ada beberapa hal sih Tapi salah satunya Aku paling inget tuh ini Ketika aku pertama kali Mulai pelayanan di Jakarta Kan aku gak kenal banyak Dan gak tau Dengan detail Standar di sana tuh gimana Beja di Jakarta Jadi mereka itu Kalau nyusun kostum Untuk pelayanan hari Minggu Itu ternyata Udah di jadwal tuh Tiga bulan sebelumnya Sedangkan waktu aku Di Surabaya Waktu itu Itu tuh gak ada jadwal kostum Jadi Satu nih kita latihan nih Janjian kan Yaudah besok kita pake Baju ini ya Kalau sampe baju Diampuni gitu loh Santai 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 Yang penting tuh Lihat hati gitu kan Bener-bener Santai Begitu pindah ke Jakarta Standarnya beda banget Aku kaget Jadi ceritanya Minggu pertama Ketika aku mau melayani Hari Rabunya tiba-tiba Jam 11 malam Aku dikontak Jam 11 malam Udah mau tidur nih Kita kok ada WA masuk gitu kan Kok Frankie Kenalkan saya ini Saya mau menginformasikan Bahwa Hari ini Harusnya menjadi deadline Dimana Kak Frankie Harusnya Sudah menyerahkan kostum Dan itu harus difoto Ya Jadi difoto itu Bener-bener Kita pake bajunya Sampai pake sepatunya Harus difoto Dan hari terakhir Adalah hari ini Terus aku kan nawar kan Aku kan nawar Aku udah mau tidur Itu sebelumnya Gak ada pemberitahuan tuh ya Kak Ada Tapi sudah 3 bulan yang lalu Gak ngerti toh Standarnya itu gimana kan Aku ngomong boleh gak Besok pagi aja Ya kan sama Jadi tinggal beberapa jam lagi kan Gitu Mau gak jawabannya Itu bener-bener nampar Dia ngomong gak gini Harus sekarang sih Harus sekarang sih Kak Kak Frankie masih niat pelayanan Apa enggak Bayangin Itu bayangin Itu Wah itu ngeselin banget loh Beneran Itu bisa-bisa langsung Gak jadi tidur itu ya Kak Kok gak boleh tidur Aku tuh kesalnya apa Ibaratnya hari itu tuh Pengen ngomong kayak gini Lu gak tau siapa gue Lu siapa gitu ya Kak Kamu masuk di gereja itu Lagi berapa tahun Aku ini yang produce album gereja ini Udah dari Udah dari 16-17 tahun Sebelumnya Aku udah join disini Jadi itu kayak You know Kayak Kesalnya minta ampun gitu loh Ya kan Tapi Malam itu dengan begitu kesel Yaudah Yaudah Niat-niat-niat Pelayanan Oke aku cerit baju Istriku bingung dong Nyang-nyang-nyang Kamu mau kemana nih jam 11 Jam 11 malam tuh Kak Cari dimana Tiba-tiba jam 11 malam Kak Frankie dandan Bingung istrinya Udah kan Pilih baju Udah kan Aku nawar lagi Boleh gak bajunya Di foto aja Gak usah dipakai Ya kan Nawar mulu pokoknya Dijawab lagi Standarnya SOP-nya adalah Dipakai Masih niat pelayanan Apa enggak Wah kok Oke niat-niat Aku pake Gitu Udah aku bangunin istriku Yang bantuin dulu sebentar nih Fotoin Aku harus pake Sampai harus pake sepatu 11 malam Udah kan Foto pertama Gak diterima Udah cari lagi Itu lagi beres Kira-kira pokoknya jam 12 Udah Keserahkan Udah Ini Ini Kak Udah oke Oke siap Tidur kan Mau tidur tuh Tuhan bicara Kamu nih sombong Wah Itu kayak Kenapa Kamu tuh ada orang lain Yang bantu kamu Supaya kamu tuh Kelihatan bagus Supaya kamu tuh Bisa connect sama yang lain Tapi kamu nih Mau nih Semaunya sendiri Kamu nih sombong gak mau diatur Kamu harus mau merendahkan diri Mau jadi belajar dari orang lain Gak semua hal kamu bisa lihat itu bagus Kamu butuh orang lain Untuk memperlengkapi kamu Wah malam itu malah jadinya aku nangis Aku Ternyata dagingku ini masih Gini Aku tuh Kalau orang-orang Surabaya kan ngomongnya gak kenean gitu loh Iya betul A single dikit rasanya pengen bacok kan Gak tentu kita gak sadar Nah semenjak aku pindah ke Jakarta Itu begitu banyak hal Itu aku tuh kayak Hatiku tuh kayak di detox Bisa-bisa sama Tuhan Ini berarti Momennya Kak Frankie ke Jakarta Ini seperti zona nyamannya Mulai dikoyak sama Tuhan ya Habis Habis Kalau momen-momen seperti itu tuh Sebenernya Paling bagus untuk kita Nginget-inget kembali Karena itu yang akan membuat kita punya First love lagi Oh dulu tuh aku seperti ini Dulu aku seperti itu Dan itu yang akan membangkitkan semangat kita terus-menerus Dan juga mungkin buat spiritus yang mendengarkan saat ini Kita akan balik lagi setelah satu pujian berikut ini Tetap di spirit Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selanjutnya Berarti saat mulai di Jakarta itu benar-benar diremehkan orang-orang dong di sana Dianggap tidak dalam tanda kutip tidak terlalu berarti ya Padahal kan sebenarnya pencipta lagu Bo, album sudah ada, band sudah ada gitu kan Tapi sepertinya di sana dengan beberapa orang yang terlibat dalam kehidupan Kak Franky Kok sepertinya diremehkan di sana, benar ya seperti itu Kak Franky Ya memang ya gitulah manusia, manusia kan melihat rupa, melihat hati Aku pindah ke Jakarta tuh, siapa lu? Siapa lu? Oh beneran, itu kalau gak karena Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang membela, Tuhan yang membackup Wah gak bisa, beneran, habis kita di Jakarta, beneran aku ngomong apa adanya nih Apalagi kota sebesar ini, udah pasti akan lihat profil kita kan Kenapa yang kamu bangun? Jadi aku ngerasa tuh kayak, Tuhan itu, kalau aku pakai bahasa militer ya Aku tuh ngerasa Tuhan tuh kayak, beberapa tahun terakhir ini tuh kayak menambahkan satu demi satu bintang Satu bintangnya nambah, bintangnya nambah Nah orang, goalnya adalah memang harus, di Roma 14 dikatakan memang harus berkenan kepada Allah Baru dihormati manusia Daud dalam hidupnya, dia di akhir dari hidup Daud di 2 Sambal 23 Dan dikatakan bahwa Daud itu orang yang diangkat tinggi sama Tuhan, diurapi Allah Yaakob Yang ketiga, dia itu pemasmur yang disenangi di seluruh Israel Ini luar biasa banget, buat aku, kalau kita mau mencapai segala sesuatu Harusnya kita menjadi orang yang gak cuma berkenan sama Tuhan, tapi juga harus direspek sama manusia Itu penting banget Kalau aku sih, mau mengenapi kata firman ya Amin Harus direspek, direspek tuh gak selalu bicara tentang uang ya Kita punya uang Tetapi di dalam kehidupan ini kita mencapai apa Pencapaian kan macam-macam, gak melulu bicara uang Kita punya karakter yang teguh, kita punya karya atau kreativitas Punya keteguhan hati, punya perjuangan Itu semua bisa jadi sebuah pencapaian luar biasa Pembentukannya banyak Dan aku belajar satu hal gini Sebelum kita dipercaya, kita tuh dipersiapkan Pasti By the way, lagu-lagu kemenangan terjadi disini Itu sudah ditulis di 2014 Tetapi baru bener-bener kayak viral di mana-mana itu It's banget Di 2017 Padahal di 2015, lagu itu sudah masuk Di albumnya, di albumnya GMS Live waktu itu Tapi memang kayak masih ada di satu lingkungan tertentu aja Begitu 2017 itu kayak dar kayak lagu itu di mana-mana kan Itu gak pernah berpikir gitu loh Jadi, nah selama 3 tahun, 2 tahun selebih itu Aku ada di Jakarta, itu memang aku ada di titik terendah dalam hidupku sih Itu bener-beneran jadi keset, beneran dalam banyak hal Wah aku dipercaya abis-abisan Itu cuma, tadi aku barusan cerita sama temen-temen ini Itu baru sepenggak cerita, masih banyak yang lain Panjang ini ya Terus aku udah 2 kali aku mau pulang ke Surabaya loh by the way Nah tadi melanjutkan membangun animated worship ya Karena konteksnya hari ini kita satu bicara tentang membangun animated worshipnya Itu 2014, Maret aku pindah ke Jakarta Bulan Oktober itu aku mau pulang Karena 6 bulan ketika berjuang di Jakarta Istriku tuh gak punya temen, kita juga barusan married Jadi masih begitu banyak Plus lagi, istriku barusan keguguran Jadi kayak semua masalah tuh kayak jadi satu Ketubi-tubi gitu ya Ketubi-tubi tuh kayak Udah kerjaan gak jelas Ya gitu-gitu aja Gak liat peningkatan yang signifikan Keguguran Terus gak ada temen Karena rasa kayak sendirian di kota yang baru Jadi kayak istriku ngomong Yang kamu kalau memang mau berjuang Berjuang-berjuang lah disini Aku tak pulang ke Surabaya Ditinggal Ada yang ngasih semangat gak? Saat-saat itu Ada temen, pemimbing rohani mungkin Itu kan sepertinya kan kayak pemimbing rohani Yang sebelumnya kan ngomong jangan kan? Saat itu kan Kak Frankie kan ngotot Ini visi dari Tungani Siapa tau terngi yang kembali gitu Ngotot kan di Jakarta akhirnya Terus sampai di Jakarta Ternyata kan gak semulus seperti kita Itu langsung berjalan di atas air kan? Sepertinya ini malah banyak tantangan Jadi seolah-olah Iya-iya Mestinya saya ngikutin yang kemarin Bilang jangan dong Itu gimana? Manusia gak ada satupun Yang menguatkan sih ya Kalau aku ngomong Aku belajar dari Daud Daud itu Tidak ada satupun yang menguatkan Tapi dia menguatkan dirinya Di hadapan Tuhan Makanya keluar kata-katanya kan? Oktober 2014 Aku ngambil gitar Ingat Ibrani 4 Ad 15 sampai 16 Yesus pun pernah merasakan Jadi manusia Dan dia pernah ada di titik sendiri Itu murid-muridnya diajak doa Malah tidur semua Dia ada di dalam kesendirian Iya kan? Itu gak gampang Jadi Aku ketika ingat Ad itu Ad 16-nya dikatakan Ibrani 4-16 Karena itu Dengan berani Dengan penuh keberanian Hampir aja Tuhan Karena disitulah kita akan menemukan Kasih Karunia Dan pertolongan kita Pada waktunya Jadi aku Ambil gitar aja Udah Habis itu bermasmur aja Kekuatanku Hanya dalam hadiratmu Udah kan Nyanyi aja Yesusku Hanya kaulah segalanya Nah ketika bermasmur Keluarlah kata-kata iman Kemenangan terjadi Tuhan aku percaya Kemenangan terjadi Tuhan engkau gak cuma memulai Engkau Tuhan yang melanjutkan Tuhan hari ini kuatkan Mampukan aku Nah semenjak Apa Setelah selesai Dari Dari Aku Satu lah pagi hari itu Jadilah sebuah lagu Jadi sebuah lagu Tapi gak tiba-tiba Kayak semua impian Tiba-tiba jadi Enggak Tapi yang luar biasa Gini ketika aku menyembah Pagi hari itu Dari takut jadi tenang Dari yang Awalnya menyerah Abis itu Diingatkan lagi Tentang visi Tuhan Jangan nyerah Jangan nyerah Bangkit lagi Nah Udah Baru kira-kira Lima Bulan setelah itu Aku dapet kantor yang pertama Di Jakarta Itu kan masih Nunggu lima bulan tuh kak ya Lima bulan Tapi setelah itu Satu tahun setelah itu Kantornya bubar Terus sempat kepikir gak kak Maksudnya Ini Sebenernan dari Tuhan Atau enggak gitu Ya pasti kepikir lah Manusia kan Tapi Nah begitu dua tahun 2014 Pindah 2016 Kantor bubar Kalau dulu Istriku yang ngajak pulang ke Surabaya Kali itu aku yang ngajak pulang Gantian Dua tahun Sudah cukup Sudah cukup nih perjuangan Sudah Sudah cukup Ulang yuk ke Surabaya Eh Di Surabaya mendapatkan tawaran Ki mau gak Membangun ini Sekolah ini Wah Wah aku tambah semangat kan Wah menggiurkan itu Menggiurkan Ini loh ternyata Tuhan tuh visinya yang ini Bukan yang itu Gitu kan Udah akhirnya mulai cari rumah Tiba-tiba Istriku ngomong gini Yang yang Aku kok malas pulang ke Surabaya Dulu kan kamu seneng pulang ke Surabaya Enggak Rasanya udah gak kayak Udah Beda Aku sekarang udah cukup nyaman Di Jakarta Di Jakarta aja deh Lagian Kamu tuh loh Nulis lagu Kemenangan terjadi disini Kemenangannya belum terjadi Kok udah mau pulang Yang yang Di sana dong nanti Kemenangannya Dan berubah ya Kemenangan terjadi disana ya Abis itu Gara-gara perkataan istriku Akhirnya kok ngomong gini Yaudah nih Kalau gitu Yaudah kita gak jadi pulang ya Kita tolak semua tawaran Ini gila loh Kita nolak tawaran Seseorang yang bisa dikatakan Siapa berani nolak tawaran Dari Dari Dan akhirnya Aku cuma dengan modal powerpoint tuh Tanpa tau Yaudah akhirnya Aku ngerasa kayak Kalau kamu memang niat Mau bangun sekolah Review dong Apa yang kamu lakukan Di musim yang kemarin itu Apa yang salah Apa yang sudah bagus Apa yang bisa diperbaiki Dan segala macem lah Jadi powerpoint Oh merenungkan Browsing sana sini Segala macem Belajar-belajar Jadilah sebuah presentasi Eh tiba-tiba bulan November 2016 Jadi Mami aku punya temen Dia yang punya Plaza Indonesia Ketemulah Dan akhirnya tiba-tiba Orang ini nanya Si tante ini nanya Eh aku mau ketemu sama Kiki Kenapa Aku lagi mau bikin Bikin sebuah rumah doa Kok rasanya Kiki bisa bantu Yaudah Ketemuan Akhirnya kita saling cerita visi Dari situ Tiba-tiba Gak lama setelah itu Malah dia nawarin Eh Kiki Udah Kamu bangun visi kamu aja Di sini Maksudnya tante gimana Di Plaza Indonesia Gak mampu tante Gak mampu Kemarin aku udah cari tempat Itu di daerah Tanjung Duren 200 juta sewa Ruko Pertahun aja Gak sanggup Kalau suruh sewa 200 juta per bulan Tambah Terima kasih Ya Serius Karena itu Aduh nilainya beda banget gitu Tapi tiba-tiba Dia ngomong-ngomong Pakai tempat ini Kita mau Bangkitkan para penyembah Dari tempat ini Oh gitu ya Yaudah Jadi kapan nih kita bisa kick off Secepatnya Ketemu bulan November Oke bulan Desember Januari Aku Kelas pertama Di Plaza Indonesia Dan dari situ aku nge-link Dengan Pak Wilyar Ya Sekala macem Nah mulai tuh pelan-pelan tuh Ditambah lagi Tiba-tiba Album yang aku rilis Di tahun 2017 Closer yang pertama Yang ada lagu Kemenangan terjadi disini Tiba-tiba Bang Gitu kayak Kayak apa ya Kayak Ledakan yang bertubi-tubi Kayak pintu yang terbuka Dada Dada Gitu Jadi kayak Udah dapat tempat Di Plaza Indonesia Tapi Gak kamangnya gini Oke Kita ngomong dalam Konteks Unlimited Worship 2016 Akhir Karena aku juga Udah gak punya partner Jadi sebelumnya Aku punya partner Untuk membangun Unlimited Worship Partnerku Dia Dia Mengerjakan yang lain Dan akhirnya Gak melakukan Gak bangun Unlimited Worship lagi Tingkat cerita Aku harus fokus di Unlimited Worship Aku hari itu Memutuskan untuk resign Dari part-timer gereja Itu keputusan yang paling luar biasa Terlalu berani Karena apa? Itu aku udah gak punya penghasilan berarti Jadi Istriku ketika aku doa Yang Gimana? Kamu percaya gak dengan misi ini? Aku soalnya kalau begitu udah keluar Dari itu Aku gak punya dana lagi untuk Biaya bulanan kita ini gimana nih? Kita tinggal di Jakarta Tinggalnya di apartemen yang bagus kayak gini Biayanya mahal ini gimana? Padahal kan masih ada sekolah juga kan yang harus dilanjutkan Karena itu perlu biaya juga kan? Iya semuanya perlu biaya Dengan dana yang begitu terbatas Januari Februari itu Nol aku gak bisa kasih istriku apa-apa Aku ngomong yang sorry Kita makan uang tabungan dikit-dikit ya Kita rada ngirit-ngirit dulu Bulan Maret Ya di tengah bangun sekolah terus kan Bangun event Jadi Melakukan ini dan itu Jadi waktu itu begini Lebih banyak programnya masterclass Jadi dalam sebulan itu bisa beberapa topik Yang ngajar macem-macem Ada Pak Wilyar Ada Pak Krismanusama Kak Sidney dan segala macem Topiknya macem-macem Nah bulan Maret aku lagi nonton Java Jazz tuh Jadi aku tuh bisa hari itu bisa connect sama Ownernya Java Jazz Kasih dong name tag All access gitu kan Udah Lagi nonton Java Jazz tiba-tiba Mami aku contact Ki kamu coba cek rekening kamu Mami sorry aku udah lama gak pernah ngecek orang ada pemasukan Kok ngecek apanya? Pemasukannya nul Dulu sih masih ada pemasukan bulan Ini nul nih Terus Enggak-enggak Minggu lalu tuh ada yang tanya ke Mami Rekening kamu gini-gini Dia katanya mau kasih berkat buat kamu Oh gitu ya Waktu aku cek Itu kayak gak percaya sama sekali Itu jumlah rekeningnya Itu 3 bulan gaji aku Wow Huge itu Very big Serius Itu aku kaget banget Dan hari itu tuh di tengah nonton tulus Java Jazz ini Jangan cintai aku apa adanya Aku langsung WA istriku Dan aku langsung ngasih itu bukti transfer gitu Dengan begitu bangganya gitu Aku tulis subjeknya Semenjak hari itu aku setiap kali kasih subjek Transperan ke istri tuh selalu lucu-lucu Semenjak hari itu Aku hari itu ngomong Apa Uang jajan yang Uang jajan 3 bulan yang tertunda Terima Semangat Aduh Tapi hari itu ya Semenjak hari itu Aku ngeliat ada sebuah perubahan Perubahan cara pandang Tentang mengerjakan hati Tuhan Istriku pun juga diubah sama Tuhan Yang dulu susah percaya hal-hal gak gini Ya kan Dulu kita mikir ya Steady aja Yang gitu-gitulah Ya terima gaji bulanan Tiba-tiba terjadi loncatan iman ini Gak masuk akal Nah dari situ aku mulai ngerti Oh Kalau memang itu visinya Tuhan Ada pemeliharaan Tuhan juga buat kita Ya sudah Akhirnya mulai tuh Mulai lebih berani lagi Di Jakarta akhirnya 2017 Aku bikin namanya Unlimited Worship Festival Sewanya gak main-main Sewanya di Upper Room Wah apa Sewanya ratusan juta Itu baru gedungnya aja Belum lagi yang lain Wah Dalam satu hari bikin ini Wah Pokoknya luar biasa banget Kerjasama-sama Yamaha Didukung Akhirnya bikin Namanya Yamaha Worship Project Clan Bradley ikutan Udah Nah singkat cerita lah Dari situ Baru pelan-pelan Sampai kerejati Puncaknya Waktu aku punya gedung Di tahun 2019 Akhir Aku punya kantor sendiri Di Gading Serpong Hanya dalam waktu 2 tahun tuh kak Proses 2 tahun kan Punya kantor sendiri Uh kantornya udah bagus Kita punya kantor 500 meter persegi Waduh Akses luar biasa banget Udah dibangun dengan nilai yang Luar biasa fantastis Happy banget udah Akhirnya Akhirnya Perjuangan selama ini Punya gedung Datanglah Si pandemi ini Empat bulan Aku ngantor Kantornya Bubar Gak bisa bayar sewa lagi ya kak Bukan masalah Gak bisa bayar sewa Perusahaan yang menawi kantor itu Memang lagi ada masalah Kantornya gak bisa dipakai Karena kemungkinan gedungnya Akan dibeli sama orang lain Terkait pandemi ini juga gitu ya Satunya karena pandemi Kedua Memang Ya selain ada masalah internal juga Kita kan udah gak bisa ngantor Waktu itu Di Jakarta Keras banget Langsung kenceng banget Waktu itu PSBB Tidak boleh ngantor sama sekali Nah tetapi ketika itu pun gak ada Aku masih bikin online workshop Zaman orang Belum bikin namanya Zoominar Zoominar Aku udah Aku udah Di kilometer awal langsung Seminar Bikin Dalam sebulan Dua bulan Aku bikin 20 topik Gila itu Itu Gerani banget Nah ketika kita mau merepetisi itu Peminatnya udah mulai berkurang Oke Kita take break dulu Jadi aku masih fight dulu Sampai di satu titik Tibalah Inilah hari terakhir Istriku ngomong Yang Rasanya kamu cukup deh Dengan animated version Perjuangan Sampai sini aja Kenapa Ya kenapa Demikian kita gak punya penghasilan Sama sekali Istriku mikir Udahlah Itu yang kamu kerjakan Itu gak ada hasilnya Kamu udah berjuang Sampai ngotot Kayak gitu Tuh liat Enggak Kamu punya kantor Bubar Liat Udah kan Semuanya udah selesai Udahlah Gak usah Gak usah Mikir terlalu jauh Udah Kamu ngerjakan yang lain aja Udahlah Pelayananmu deh Itu kembangin deh Karena itu maju Itu berkembang Bagus Kamu fokus aja sama Kamu punya album Kamu punya ini nih Unlimited worship Shutdown Istriku ngomong gak gitu Itu sampai nangis Dia ngomong gak gitu Karena Karena dia sampai ngomong gak gini Kamu tau gak Uang yang kamu tabur buat disana Itu sampai uang Uangnya Kelahiran anakmu Dan segala macem Berkat yang didapet Itu kan kamu pake disitu Kamu udah tabur Abis-abis Udah deh Cukup yang cukup Kalau kamu gak bisa diomongin Siapa yang mau ngomongin kamu lagi Itu kalau istri sudah ngomong kak gitu Selesai sudah hari itu Angkat tangan langsung Mau ngomong visi Tuhan Visi Tuhan Apa kata istri Itu kata Tuhan Udah Serius Hari itu ya Hari itu Aku kayak orang paling merasa Kayak orang paling bodoh sedunia Yang kayak udah Memperjuangkan segala sesuatu Ngotot sampai akhirnya Selesai Selesai Berarti kembali fun dong kak itu kak Apa Tahun lalu Tahun lalu Aku masih ingin itu Kira-kira bulan Juli lah Bulan Juli gitu Bulan Juli Ketika istri aku ngomong kayak gitu Aku langsung ngomong Yaudah ya Kalau memang kamu Ngomong gak gitu yaudah Aku selesai Selesai Aku gak mikir lagi Tengah unlimited worship Aku drop semua Tengah impiannya Mau bangun ini Udah Lupakan deh Lupakan semua Kok iya tiba-tiba Udah gak mikirin nih Aku bener-bener tiap hari kegiatan Main sama anak lah Misalkan dulu kan Sempat punya pengalaman nih Antara 2013 Waktu pindah pertama ke Jakarta Itu kan Jalanin 3 tahun kan Bersama dengan Tuhan Mempertahankan visi gitu kan Walaupun gak ada yang dukung Sepertinya semua keadaan juga gak mendukung Istri juga gak mendukung Akhirnya Terjadi ledakan tuh di 2017 tuh Terus 2000 Tahun lalu juga Sepertinya ngalamin yang sama kan Kak Ya Meledak terus kemudian Tiba-tiba Kayak mau shutdown gitu Ada tantangan lagi Nah itu Gimana Kak Pengalamannya 2014 Sampai 2017 Gak bisa dipakai ya Kak Untuk bertahan nih Ini seperti yang lalu Aku mau bertahan nih Kita bisa bahas itu Setelah satu pujian berikut ini ya Nanti kita balik lagi ya Kita mau tau Lebih ke dalamnya lagi Kalau kita teruskan ini Nanti durasinya terlalu panjang Oke kita akan balik lagi Setelah satu pujian berikut ini Tetap di Spirit Ku menyembah Dalam kudus hadiratmu Hampiri Hampiri Tata kasih Karuniamu Bapak Kekuataniku Hanya dalam hadiratmu Hanya dalam hadiratmu Yesusku Hanya kau lah segalanya Ku yakin Ku yakin kau hadiratmu Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi Kemenangan terjadi disini Ku menyembah dalam kudus hadiratmu Hampiri 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 Tata kasih 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 Di sini Kemenangan Terjadi di sini Sedang jiwaku Menujimu Sungguh besar Kau Yesusku Sedang hatiku Menyambamu Kau Besar Kau Besar Kau Besar Oh Kau Besar Kemenangku Ada Dalammu Kuyakin Kau Hadir di sini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Kuyakin kau nyata di sini Kemenangan terjadi di sini Kuyakin kau hadir di sini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Kuyakin kau nyata di sini Kemenangan terjadi di sini Kemenangan terjadi di sini Kesembuhan terjadi di sini Kelepasan terjadi disini Kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kebenaran terjadi disini Kesempuran terjadi disini Kelepasan terjadi disini Kelepasan terjadi disini Spirit, Spirit, Spirit Oke Spiritness Pembicara yang cukup panas ya Membuat kita tuh pingin terus untuk mengorek-ngorek Apa sih yang terjadi? Apa yang membuat hingga Kak Frankie Menjadi seperti kayak gini gitu kan Kalau tadi sempat Oliver bertanya juga kan Jatuh bangunnya di tahun 2017 Eh terulang lagi ini Terus apa yang harus dilakukan? Silahkan Frankie Ya karena istri udah ngomong kayak gitu ya Berhenti lah Gak mikir sama sekali aku drop semua Dan aku ngomong Serius aku jadi orang yang ngerasa orang paling bodoh Karena kayak Udah memperjuangkan udah Ibaratnya gini Udah kayak selangkah lagi naik ke puncak gunung Tetapi disuruh turun Ya sebenernya kan udah deket banget tuh kak Udah deket banget tuh Kayak selangkah lagi nih kita bakal mau ini Turun Hai Sakyus turun lah Dikoyak lagi ya sekarang ini ya Tapi gini Menariknya gini Semenjak itu Aku belajar juga tentang Tentang menghargai Pandangan istri ya pasti ya Karena mungkin selama ini juga aku terlalu Terlalu mempertahankan ambisi Atau apapun namanya lah Nah disaat aku sudah lagi gak ngoyo Sama sekali Ini yang luar biasa Terus tiba-tiba tuh ada teman-teman yang datang Ini teman-teman ini lucu banget Aku tuh gak pernah ngomong apapun sama mereka Tentang unlimited worship Tiba-tiba mereka tuh ada yang datang ke rumah Nah yang datang ke rumah yang pertama itu adalah Yang membantu Membangun unlimited worship kontraktornya Dia yang membantu itu Dia juga pemusik juga Dia seneng banget ketika unlimited worship itu ada Karena bagi dia Dia merupakan jawaban Unlimited worship ini jawaban loh bro Buat kerja aku Begitu ya Dia seneng banget Nah waktu pandemi ini tiba-tiba datang ke rumah Bro aku mau main ke rumah Oh yaudah main-main Ngobrol Ngobrol gitu Aku tuh berdoa Terus aku tuh tanya sama Tuhan-Tuhan Pelayanan apa yang aku harus bisa kerjakan ke depan Nah lucunya gini bro Waktu aku doa Aku dapetnya tuh unlimited worship Langsung ngomong gitu Wah Yang lain Boleh gak yang lain aja Dan niat nutup-nutup ini Itu sudah menjadi Lazarus yang masuk ke kubur Udah jangan Lagi Lazarus yang udah ada di kubur nih Udah selesai gitu loh Jadi gak usah disebut lagi Sampai aku ngomong kayak gini Gini loh bro Aku aja gak tau mau kemana Si Aku Istriku namanya kan Fefe Si Fefe aja ini udah ngomong No Enggak Ya Yaudah lah Tapi kalau memang itu yang Tuhan mau yaudah Tuh aja Santai Tapi sekarang Enggak aku gak tau mau kemana Eh Gak lama setelah itu Aku punya ketua komsel kan Tiba-tiba dia ngomong kayak gini Eh bro 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 Aku kok digerakin sama Tuhan buat bantu kamu Bantu apa Ya ya lagi kamu kerjaan Sekarang apa Oh Aku sih cuma lagi ngerjain Aku juga gak tau mau gimana Udah Kabarin kalau kamu butuh bantuan ya Oke Terus aku diundang kotba ke satu gereja Selesai itu Tiba-tiba Orang yang ngundang itu kontak ke aku Eh Aku tuh kok pengen tau Tentang program kamu Yang lagi Yang Yang Kamu kerjakan di animated worship Sekarang apa ya Lagi Shutdown Ini gak tau mau kemana Gini Gini Aku itu ikutan yang 2017 Waktu kamu bikin animated worship festival Dan aku diberkati banget disana Oh gitu ya Jadi Kamu ada visi apa sih ke depan Apa ya Gak kepikiran Terus dia ngomong kayak gini Pokoknya gini Kamu butuh bantuan apa Just let me know Terus aku tanya Kamu memang bisanya apa Oh aku nih bisanya ini Ini Oke Oke Yaudah Yaudah ya Nanti ketemu lagi Mulain lah Aku ngomong sama istri Yang Ini aneh Momen dimana aku gak mikirin lagi Kok Tuhan datangkan orang-orang ini Suruh apa Gitu Udah kan Nah istriku gak langsung oke Langsung gimana Enggak Dia tetap Tekah dengan pendiriannya No Stop Udah Itu udah selesai Udah Tiba-tiba Temenku yang pertama kali kontraktor itu Tiba-tiba sama istrinya Sering main ke rumah Tiba-tiba nih Cocok sama keluarga kita Oke Nah Mambung Gitu Tiba-tiba gara-gara pandemi tuh Sering pergi mancing baru Pada Istriku tiba-tiba bisa ngomong pertama kali Semenjak pindah ke Jakarta Dia tiba-tiba ngomong kayak gini Aku seneng Seneng kenapa Akhirnya aku punya temen di Jakarta Yang kita bisa connect Bisa ngobrol Dan aku happy banget Kalau mereka main ke rumah Akhirnya nyambung Nah akhirnya salah satu topik pembicaraan Yang seringkali kita ngobrol Kembali lagi ke unlimited worship Nah akhirnya istriku tiba-tiba ngomong kayak gini Gini-gini Tiba-tiba satu hari itu ngomong kayak gini Yang-yang-yang Yaudah deh Kalau memang Peter ini Peter ini temen aku nih Kontraktor Kalau memang dia yang membantu Ya sudah lah Kamu kalau mau lanjutin Gak apa-apa Tetapi Harus sama dia ya Jangan sama yang lain gitu Oh gitu ya Tapi aku juga gak pernah ngegas juga Soalnya segala sesuatu yang digas Pasti butuh biaya kan Dari mana Pasti ujungnya itu ada akar Ada biaya yang harus keluar kan Udah akhirnya aku ngobrol-ngobrol Sampai kita mempelajari Sebuah fenomena baru Yang terjadi di dunia Masa-masa pandemi kini ya Kan semuanya berubah ya Cara orang berkomunikasi Cara orang belajar Semuanya kan akhirnya kan jadi platform Jadi online Online platform begitu berkembang Cara belajar online Begitu berkembang Dengan berbagai macam metode pelajar Akhirnya kita mulai melihat Apa yang bisa dibangun Di akhir Tahun lalu Desember itu Kita mulai berpikir Untuk kita membangun Sebuah studio produksi Nah lucunya Temenku Peter ini Ternyata punya tempat itu Di daerah Jakarta Barat Tapi memang gak punya dana By the way Untuk membangunkan Kita berpikir bahwa Kita akan membangun Sebuah platform edukasi online Sistemnya adalah dengan Sistem subscription video Kalau temen-temen pernah tahu Ada namanya masterclass.com Udemy.com Itu kan platform pembelajaran Yang Udemy Tapi kita mau Lebih dari itu Gak cuma nonton video Nanti bakal ada Community nya Bakal ada private mentoring nya Bakal juga ada Wadah untuk berkarya Nah Singkat cerita Bulan Februari Jadi kita udah persiapan tuh Aku udah mulai building Kita punya website Dan segala macem Bulan Februari Tiba-tiba Aku kaget Temenku Peter ini Ngomong kayak gini Bro Aku sudah mulai bangun Hah Membangun gimana Lo kemarin kan cuma kasih-kasih gambar Kok tiba-tiba udah membangun Iya kemarin aku Doa Disitu bro Sendirian Tuhan bicara Kamu tuh cuma mau Enaknya gak mau ikutan Nabur gitu Aku langsung berani kick off Dengan apapun yang ada Jadi sebenernya tempat itu Dia mau membangun hotel Gak jadi Akhirnya Dibangun lah sekolah itu Akhirnya Dengan bermodal Jadi tempat itu Sebenernya Sudah jadi tempat Pembuangan puing Dia kan kontraktor Dia seringkali Buang Bungkaran Bungkaran rumah itu Disitu Jadi ada kusen pintu Dibuang disitu Ada AC Dibuang disitu Ada Wah pokoknya segala macem gitu Gak kepake dari rumah orang Atau kantor orang Dibuangnya disitu Itu tempat pembuangan aja Dan dia ngomong kayak gini Dengan modal puing-puing Yang ada ini Kita mau bangun tempat ini Wow Itu bener-bener Kita modalnya Sangat-sangat terbatas Modalnya cuma apa Tukang Semen Pasir Sama batu batak Sisanya Nakalin dari apapun Yang ada disana Itu bulan Februari Tiba-tiba bulan April Aku dikontak sama First Media Meling lewat satu orang Ketemuan kita First Media mau bikin Channel musik rohani pertama kali Dan dia minta aku Untuk menjadi salah satu Konten kreator Yang bisa support Mereka punya Apa Music channel Udah Akhirnya singkat cerita Terima kontrak Kontraknya cukup panjang Dan aku lihat Wah Angkanya Angkanya Lumayan lah Buat untuk Membangun tempat itu Tanpa aku tahu Mau kemana sebenarnya Nah Luar biasanya Kita gak pernah tahu Bulan Februari membangun Ternyata bulan April Kita dapat deal dengan First Media Wah luar biasa April akhir Aku mulai produksi disana Dan yang luar biasa Ini udah Bulan ke Dari bulan 4 ya berarti Sudah bulan ke 6 Setelah itulah Udah jalan Ya Dan Progresnya luar biasa Nanti kita Januari Tahun depan ini Kita akan launching Websitenya Unlimited Worship Dengan sebuah konsep Online Education Kita persiapkan semua Kemarin aku barusan pulang Dari notaris Dan kita beresin Segala macam legal Dan Akan begitu banyak Trainers yang akan terlibat Dan kita rindu Indonesia Bener-bener Dipangkitkan Penyembah yang benar Dan bersinar Dan hari ini Aku puji tuannya Terkoneksi Dengan begitu banyak Orang ya Yang Yang Ada di Gak cuma Industri musik rohani Tetapi mereka Dari latar belakang Edukator Mereka dari Latar belakang Industri musik sekuler Dan ini Dan ini koneksi semua Dan puji tuannya Kan aku di 2017 Aku pernah masuk Nominator Anugrah musik Indonesia Aku kemenangan terjadi Di sini Jadi kayak Tuhan tuh Sudah kayak Nata semua Dan Hari ini Kalau aku masuk Ke Salah satu Apa Cable TV provider Juga Ini Ya anugrah Tuhan Semuanya kayak Tuhan Pertemukan aja Hari-hari ini Jadi Aku ngeliatnya sih Memang Ya Kalau liat hari ini Bener-bener Kesimpulan besarnya Dari semua yang Aku pernah jalani Dari dalam hidupku tuh Pertama Kalau kita pengen Visi Tuhan itu Terkenapi dalam hidup kita Pertama Jangan pernah kehilangan Keintimanmu sama Tuhan Mau salah Mau jatuh Mau ngaco Mau Hidupmu sudah kayak Mau meninggalkan Tuhan Tetap pilihlah Untuk kembali sama Tuhan Karena cuma Tuhan Yang bisa membuat Hidup kita tuh Jadi berarti Kalau gak kita bakal Mencapai sesuatu Tapi kosong Tanpa Tuhan Ya Itu yang pertama Yang kedua Aku percaya Di dalam keintiman itu Ada visi dari Tuhan Orang kalau intim sama Tuhan Pasti mendapatkan Rahasia tuntunannya Tuhan Karena firman Tuhan Berkata di dalam Masmur 25.14 Bahwa Rahasia itu Disampaikan kepada Orang-orang yang mau Dekat dengan Tuhan Justin Misalnya punya kartu ATM Pasti akan ada Ada PIN-nya Ada password-nya PIN-nya Jangan tanya disini loh Kak Benki Jangan tanya disini Itu namanya PIN-nya Pasti cuma kamu Kasih tau Kepada orang yang Sangat deket dengan kamu Atau kalau gak Malah gak ada orang yang tau Karena mungkin Kamu belum ketemu Orang yang kamu percaya Kayak aku ya PIN ATM ku Cuma istriku yang tau Ya kan Gak sembarangan orang tau Artinya apa sih Rahasia Itu cuma dikasih tau Sama yang deket Demikian juga Dengan Tuhan Jadi yang kedua Di dalam keintiman Kita akan menemukan Isi hati Tuhan Rencana Tuhan buat kita Gitu Dan peganglah bahwa Tuhan itu gak pernah nyerah Buat kita Aku sudah berulang kali Udah jatuh Ngaco lah Segala macem lah Itu gak Semua hal dalam kehidupanku Baik-baik aja juga Kadang-kadang ngaco-ngaco juga Gitu lah Tapi sampai akhirnya Aku megang bahwa Selama aku mau Mau Kembali kepada Tuhan Semuanya tuh Tuhan jadikan baik Dan Tuhan tuh gak pernah nyerah Amin Yang ketiga Selalu punyilah hubungan Jangan suka berantem sama orang Serius Kerjalah perdamaian Karena Etik Hubungan yang baik Itu adalah harta yang Paling mahal Menurut aku Salah itu paling termahal Itu bicara hubungan yang baik Dengan orang Sebisa mungkin Mendingan kita rugi Tapi hubungan tetap baik Serius Jadi Jangan suka menang sendiri Sama orang lain Itu yang aku pegang Sampai hari ini Ya Yang terakhir Selalu berpikir Lebih maju Selalu berpikir Excellent Jangan jadi orang Biasa-biasa Ya Tuhan sudah menebus kita Dengan darah yang begitu mahal Artinya Tuhan sudah Melihat nilai kita nih mahal Harusnya kita bisa melakukan Perkara-perkara yang mahal Berusaha Tuhan Berusaha bersama dengan Tuhan Jadi jangan lakukan Perkara-perkara yang biasa-biasa Ya Jadi Kalau Apa Hari ini kita sudah melakukan Sekini Limit kita seberapa sih Terapa saja Nanti suatu kali kita bertumbuh lagi Terabas lagi limitnya Nah aku nih lagi 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 Aku sebenarnya Ini Ini akan jadi sebuah kesaksian yang menarik Kita biar Jadikan ini ending dari Acara kita pada sore hari ini ya Kalian jadi saksinya ya Aku tuh lagi stuck tentang pelayanan sebenarnya Jadi kan selama tahun 2017 Sampai tahun 2020 Akhir lah Aku punya tim pelayanan ini luar biasa banget Serius Kalau ngomongin jadwal pelayanan jangan ditanya deh Itu luar biasa banget Itu kayak semua temen tuh hampir gak percaya Ki Lu kok bisa dapet pelayanan segitu banyak Dan pintu terbuka Padahal Lu tuh gak pernah sampai gimana-gimana Blah-blah Temen-temen tuh pada kaget Dan kamu tuh bisa bawa Satu band Kelining kemana-mana Padahal Aku Ki Kalau mau diundang pelayanan Ada gereja yang mau ngundang ya Begitu tanya Bisa gak sendirian aja Gak usah bawa tim Langsung Gitu Gerejanya gak mau ngundang Kamu tuh kok Sama satu band Bisa kemana-mana Sampai terakhir kan sebenarnya Bulan tahun lalu itu Bulan Maret itu Aku sudah harusnya bawa 130 orang Kita tuh ke Israel Wah Bikin konser Live recording itu Di Danau Galilea Di depan Danau Galilea Kurang kerennya apa Itu kayak semua Kayak Semua pencapaian Dunia pelayanan Yang orang lain ingin itu Aku alami bener-bener Tapi selama pandemi ini Kayak aku tuh kerasa kayak Tuhan aku Mati ya kak Bilangan Apa ya kok gak ada greget lagi nih Gitu loh Kayak Persisinya mati ya kak Maksudnya secara Secara movement ya Bukan berarti aku Beli pelayanan ya Enggak Aku tetep Kemarin aku bikin Namanya waktu Indonesia Menyembah kerjasama dengan GoPlay dan segala macem Aku tetep melakukan itu Tetapi aku ngerasa kok kayak Aku tuh kayak lagi Menanti sesuatu Kayak The next Mission Yang Tuhan kasih gitu loh Aku tuh nunggu Jadi aku kayak Tuhan aku tuh nunggu Apa ya Apa ya Spiritnya tetep Asik gitu loh Tapi kayak Kayak Tuhan kok aku boring banget Aku rasa males banget Aku pengen sesuatu yang baru Berapa hari yang lalu Dua hari yang lalu Aku ketemuan sama Sama temenku Namanya Yeripatina Sarani Tiba-tiba kita ngobrol dong Kan dia kan bergerak Di bejang pelayanan Seputar adiksi ya Narkoba Isu-isu mental health Ini lagi luar biasa banget loh Permasalahan ini hari-hari ini Bicara tentang narkoba Itu lagi luar biasa banget Meledaknya luar biasa Kita kalo liat berita Gak kaget banyak orang Ditangkep ini Itu baru yang tersiap di berita Ini luar biasa banget Yang kedua tuh Banyak orang stress Mental healthnya luar biasa banget Hari-hari ini Banyak banget Tanya aja Psikologi pada laku tuh Psikolog bakal luar biasa banget Banyak orang stress Iya kan Karena semuanya harus belajar Tentang sesuatu yang baru Belum lagi tekanan ini dan itu Dan segala macem Anak-anak stress Belajar online itu gak mudah Semuanya lagi ditekan Belum lagi begitu banyaknya Orang yang meninggal ya Hari-hari ini Orang ketakutan loh Hari-hari Ya Dan yang ketiga Orang tuh banyak yang mencari pelarian Dengan apa Mereka pengen meditating Makanya gak kaget tentang yoga Dan segala macem Itu berkembang Berkembang Hari-hari ini Nah Gara-gara ngomong gak gitu Kita tiba-tiba ngebahas Tentang The power of music Gimana bisa menyentuh Orang-orang Kita kenal dengan istilah apa Namanya music therapy Betul kan Ya Music therapy Nah kemarin itu Ketika ngobrol sama Yeri Aku dapet satu hikmat Dapet satu kata-kata yang gak pernah terpikirkan selama ini Kenapa kita gak bergerak di sebuah movement Atau ministry namanya worship therapy Gimana kita bisa bergerak dengan melayani orang Melalui worship Kita tuh bisa menyembuhkan banyak orang Yang mengalami adiksi Yang mengalami isu mental health Dan orang-orang yang mungkin lagi mencari ketenangan Atau dalam kesendirian Ini mungkin yang memunculkan waktu Indonesia menyembah itu bukan ya kak? Bukan Ini sesuatu yang baru Barusan aku rendungkan Nah besok ini aku bakal ketemu sama satu temen lagi Dia memang spesialis Belajar banget Tentang namanya music therapy Nah ini connect banget Dengan apa yang terjadi hari-hari ini Aku ngerasa kayak Kayak Karena aku udah kayak Kayak Di season dimana kayak Memang sudah butuh masuk ke musim yang baru gitu loh Rasanya kayak Tuhan aku lagi menanti nih Gak ada Rasanya kayak What's next gitu ya rasanya Ibaratnya kayak gak ada pertandingan yang baru Waktu Indonesia menyembah buat aku Aku udah ngelewatin Puji Tuhan berkembang Karena dari pelayanan ini Aku bisa jadi top kreator Itu gak pernah kepikir Dipilih menjadi top kreator di GoPlay Nah GoPlay ini kan kontennya banyak banget ya Iya Aku jadi salah satu top kreator Menang Wow Padahal isinya Waktu Indonesia menyembah Nyembah Ternyata traffic Trafficnya luar biasa banget Trafficnya bagus banget Jadi aku tuh setiap pagi Kalau di waktu Indonesia menyembah Dari Senin sampai Jumat itu Ada sekitar 170 150 170 orang Pitnya sampai kankah 200 orang Tiap pagi join worship bareng Ya Itu setiap pagi Dan Dan sekarang hubunganku dengan Ya bisa dikatakan ya GoPlay ya GoCheck Group Jadi dekat sama mereka Itu Nah buat aku tuh Seru Iya seru Tapi Rasanya itu udah Udah tenang Dulu deg-degan sekarang udah tenang Nah ini aku kayak butuh pertandingan baru nih Nah ini aku ngerasa kayak Wow Aku tuh lagi mikir Gimana kita akan bikin KKR di rumah sakit jiwa gitu kan Lagi berpikir tentang Pokoknya sesuatu yang Yang Ini yang aku namakan tentang poin nomor empat tadi Jadilah orang yang selalu punya pemikiran yang lebih maju Excellent Ya Unlimited worship deg-dekannya udah lewat Tinggal di calonin aja nih Karena udah growing Kemarin kita udah mengaudisi talent baru Ada sekitar 100 yang kita audisi Dan kemarin dapet 10 orang 10 tim yang kita Kita akan Bantu mereka untuk mereka bisa masuk ke first media Aku sudah bisa jadi wadah Unlimited worship bisa jadi wadah Begitu banyak orang yang didatangkan untuk memperlengkapi Deg-dekannya udah hilang Pertandingan imannya sudah berbeda Tinggal di gaspol aja lah Tapi kalau yang ini aku ngerasa itu kayak panggilan pribadi Karena sekelilingku ngalamin Jadi aku ngerti gimana Kelihatannya baik-baik Tapi sebenarnya itu di dalamnya rapuh banget Banyak orang Pelayanan itu stresnya banyak loh Jangan cuma ngomong tentang orang-orang Orang-orang yang kelihatannya bekerja di dunia ini Enggak Di dunia pelayanan itu banyak orang stres Percayalah Karena Semakin kita dibawa Semakin Tinggi Maksudnya kayak Wah gini-gini Rame Bener itu kata-katanya Ari Lasso itu bener banget Yang tersisa Hanyalah sepi Beberapa pemimpin memang Dia di Di puncak leadershipnya Dia dia merasa kesendirian Jadi aku ngomong bahwa Mereka butuh teman Dan aku salah satu Salah satu teman yang paling menarik itu lagu Sebenernya Yes Ketika kita gak tahu ngapain Kita tahu kita bisa butuh lagu Dan lagu itu akan menemani kita Lagu itu akan mengingatkan kita Lagu itu membantu kita Aku lagi mikir tentang lagu-lagu yang Yang kita akan bikin karyanya Kita akan bikin ministrinya Bikin movementnya Yang kita namakan ini adalah Worship Therapy Ini pertama kali aku ngomong di platform Di interview Dan aku pengen kalian Di City Plus ini Menjadi saksinya Kalau suatu kali Satu tahun dari sekarang Pelayanan ini sampai bertumbuh dan berbuah lebat Berarti kalian orang pertama Yang menyaksikan Benihnya Dari benih Amin Ini benih Ini benih Aku Gak apa-apa Aku mau bersaksi tentang benihnya Iya Nanti satu tahun setelah ini Kalian bakal lihat buahnya Dari pelayanan ini We never know Tapi Aku percaya banget Ini memang Sesuatu yang dibutuhkan Hari-hari ini Kak Gimana caranya tahu kakak Merasakan selama ini sudah Bangun unlimited worship Terus kemudian terjadi perkembangan Terus kemudian Tiba-tiba ini ada Sesuatu visi yang baru Yang sepertinya Bener-bener baru gitu kak Gimana tahu Oh ini rasanya juga dari Tuhan Ini bukan Atau ini bukan ambisiku pribadi Gimana kak Pertama sih Kalau aku orangnya Nyari ya Aku gak pernah bencari Gitu Yang kedua Cara Cara tahunya adalah Dengan apa Ya balik lagi Ke Gini sih Kalau kamu sudah biasa Masak enak Dan harus berpindah Contoh Kamu udah biasa Masak nasi goreng enak Kamu tuh tau batasannya kan Ya Kalau segini Ini pasti harusnya Rasanya pas Jadi Kalau ngomong nomor poin Nomor dua Selain pertama Gimana cari Cari tahu Ya kita harus nyari Gak ada cara lain Carilah Yang kedua Menurut aku tuh Dengan jam terbang kita Kita akan mulai bisa Mendapatkan Konfirmasi Kayak Kayak ada Kayak ada Pertama tuh aku kerasanya Kayak spiritnya burning lagi Gitu Kayak 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 tahun 2013 tuh Isi dari Cindy Jacob Itu kayak Ada satu ledakan Dan aku tahu bahwa Ini menarik Ini sesuatu yang memang Perlu dijawab Dan yang ketiga Cara tahunya Ya pasti akan ada Orang-orang yang Mengkonfirmasi Mengkonfirmasi Jadi Dua hari lalu Aku Ngobrol sama Yeri Dan akhirnya mendapatkan Konsep ini Aku langsung cari tuh Browsing dikit-dikit Di Youtube Tentang music therapy Itu gimana Karena pengen tahu Apa hubungannya dengan Kalau kita masuk worship Di sana Dan aku mulai ngerti Oh Firman Tuhan ingatkan Nah mungkin ya Berikutnya ya Tuhan tuh pasti bicara kok Sama kita Terus Terus tiba-tiba tuh Aku sama satu temen Dikonekkan ke satu orang Yang sebenarnya juga Temen sendiri juga aku kenal Aku baru tahu Kalau ternyata Dia memang mempelajari Tentang music therapy Langsung aku kejar Bro Lu pelajari tentang ini ya Meeting yuk Langsung dia juga ikutan semangat Gue bikin tentang ini Oke Besok meeting Langsung besok meeting Ini besok lagi meeting nih Itu memikirkan Karena Serius bangsa ini Lagi ada di Di satu sisi Kita liatkan Wah lagi luar biasa banget Menangani Tapi Banyak yang lagi ngalami Titik kritis Dalam hidupnya sebenarnya Banyak banget Itu ngomongin pantai rehat Tambah banyak Pantai rehat tuh hari ini Menjamur Tambah banyak Orang-orang yang Psikolog-psikolog baru Dan Permasalahan tuh banyak banget Dari ini Beneran Di sekeliling ku ada Temen-temen ini Yang bercerai tambah banyak Di sekeliling ku ada Temen-temen yang Pernikahnya bermasalah Dan segala macem Banyak Ini terjadi Hari-hari ini It's real Ya kita masa diem sih Gitu loh Ya Tidak ada sesuatu Yang juga pingin kita Lakukan Dan yang dirasakan oleh Kak Franky saat ini Ya itu Music therapy ini Rasanya merupakan Suatu proyek baru Yang akan membangkitkan Semangat Satu hal juga Spiritness ya Kita sebenarnya ya Sangat-sangat senang sekali Satu suka cita yang luar biasa ya Khususnya untuk pendengar Spirit Kalau kalian bisa Menemukan Satu Kesaksian Dari Kak Franky tadi Yang ternyata itu adalah Benih yang mulai ditanam Sama Kak Franky Dan kita percaya Kita akan menikmati Buahnya nanti Kalau bisa kita juga Mendukung dong Dalam segala hal Apapun yang bisa kita lakukan Mungkin dalam doa juga Ya kan Dalam tenaga Apa yang bisa kita lakukan Kita juga ikut Mendukung setiap Apapun Visi-misi yang Datang daripada Tuhan Ini sebenarnya Kalau kita teruskan ya Kak Franky Kita itu overtime panjang Tapi kita Kita sangat menikmati Soalnya Pembicaraan ini Satu hal lagi ya Tadi kan Oliver Nanya Apa yang jadi Konfirmasi Ketika kau menjalaninya Pasti ada buahnya Yes Betul Nanti bakal ada feedback Dari orang Jadi yang nanti By the way Nanti tanggal 14 Oktober ini Aku pertama kali Akan mencoba Melakukan yang namanya Bullshit Therapy itu Oke Melalui apa Kak? Nanti melalui Instagram IG Live Sama Co-Play juga Wow Jadi Aku lagi set up Satu tim baru juga Ya gak tau nih Gimana Beneran Ya beginilah Kalian tau kan Nanti Pokoknya berani aja Jalanin dulu Karena aku percaya Bahwa ketika aku salah Tuhan bisa benerin Ya Oke Namanya Beriman tuh namanya itu Kalau orang nekat Itu dasarnya Percaya diri Tapi kalau orang beriman Itu dasarnya Percaya Tuhan Sama percaya janji Tuhan Aku kenapa gak takut melangkah Karena aku tau Gada dan tongkat Tuhan Itu menyertai aku Aku gak perlu takut Tipis banget ya bedanya Kak Karena aku percaya sama Tuhan Tuhan Hidupku milikmu Aku serahkan Dalam tanganmu Berarti next year kita perlu Undang Kak Frankie lagi nih Denger kesetiaannya Kita dengerkan buahnya Seperti apa Betul ya Betul-betul Kita harus undang lagi Kalau di waktu Indonesia Menyembah Sudah begitu banyak buahnya Kemarin Begitu banyak testimoni Yang masuk Dan mereka ngomong Semenjak Istriku aja ngomong gak gini Semenjak setiap pagi Yang Indonesia menyembah ada Aku tambah Tidak Tambah tenang Dulu kan aku emosian Sekarang aku tambah tenang Sama ya Mungkin sama quote-nya Yang disampingnya Kak Frankie Worship is a journey To go back to his heart Nah ini Ini punya temen aku nih Worship Keren banget Memang kita kalau Sudah ada Kalau tadi Kak Frankie Sudah sampaikan Di dalam kesimpulan Kalau kita sudah dekat Sama Tuhan Kita punya keintiman Sama Tuhan Kita juga punya Satu hikmat Atau rahasia-rahasia Juga yang diberikan Sama Tuhan Dan kita juga punya Hubungan yang baik Tidak hanya dengan Tuhan Tapi juga dengan Sesama kita manusia Dan satu hal yang paling penting Jangan pernah berhenti Belajar Nah itu Kak Frankie Tadi bilang Terus maju Selalu punya Terus Lebih maju Selalu punya Di breakthrough aja Terus Limitnya Terus maju Limit Terus lagi maju Dibablas Kalau kita ikut Imannya Kak Frankie Iman Nekat Sama beriman Itu tipis katanya tadi Ini ikut yang beriman aja Jangan yang nekat Jangan yang nekat Kalau Nekat itu Tidak pakai perhitungan Beriman itu Ada perhitungannya Artinya gini Beriman itu Dimulai dengan Merencanakan Karena aku merencanakan Aku meeting sama temen nih Besok Bikin konser Kalau nekat itu Tidak punya pertimbang Kenapa apa-apa Pokoknya maju aja Jangan gitu Itu namanya mati konyol Salah Salah Jadi ingat itu ya Spiritness ya Jangan Nekat Beriman aja Itu yang paling penting Dan satu hal Buat semua Spiritness Pada sore hari ini ya Walaupun kita Overtimenya udah banyak Tapi paling tidak Kita menangkap sesuatu dong Ada hal-hal yang kita dapat ya Bener ya Oliver ya Sangat banyak Sangat banyak Hal-hal yang bisa Menginspirasi kita Dan juga pasti Spiritness Di luar sana Yang Yang menginspirasi Spiritness Dari Apa yang sudah kita Membicarakan Bersama dengan Kak Frankie Dan kalau bisa Kak Frankie Kita minta dong Didoakan juga Spiritness semuanya Kita sambil mengakhiri Program ini juga Biar mendoakan semua Spiritness Paling tidak Segala sesuatu yang Sudah kita dapat Yang sudah kita pegang Jangan sampai lepas Jangan sampai Kita juga patah semangat Atau udah menyerah Paling tidak kita bisa lakukan Apa yang sudah Seperti Kak Frankie ini Jalani Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan buat Spiritness Teman-teman yang Mendengar Pesan ini Firmanmu mengatakan Di dalam Masmos 139 Bahwa Kejadian kami ini Dasyat dan ajaib Engkau selalu punya cerita Kedasyatan Dan keajaiban Dalam diri kami Masing-masing Hari ini ketika kami Mendengar pesan ini Biarlah iman kami Kembali bangkit Bangkit Karena kami tahu Tuhan punya Rancangan Keajaiban Dan kedasyatan Buat setiap kami Pertama itu harus kami pegang Kami diciptakan Untuk melakukan Hal yang indah Hal yang mustahil Hal yang besar Bersama dengan Tuhan Aku berdoa Hari ini biarlah iman kami bangkit Yang kedua Aku berdoa biarlah Keintiman kami bangkit Buat mereka yang sedang jauh Dari Tuhan Aku berdoa Biar mereka benar-benar Kembali kepada Tuhan Kembalilah kepada Tuhan Karena cuma di dalam Tuhan Kau menemukan kehidupanmu Kau menemukan kepenuhan Kau menemukan kepuasan Kau menemukan Sukacita Damai Syahter Hikmat Tuntunan yang berlimpah Itu cuma ada Di dalam keintimanmu dengan Tuhan Hari ini aku berdoa Biar setiap hati Hari ini benar-benar Kembali mendekat Intim punya hubungan pribadi Dengan Tuhan Bukan cuma Dalam sebuah ibadah Yang rame-rame Tetapi mereka punya Punya kehidupan doa Kehidupan menyembah Secara pribadi Dalam kehidupan Setiap hari Tuhan kami berdoa Buat setiap mereka Yang sedang alami sakit Mereka yang sedang Alami perjuangan Mereka yang sedang Dalam-dalam proses Tuhan aku berdoa Mampukan mereka Kuatkan mereka Kami percaya Apapun kondisi kami Hanugerahmu ada Bagi setiap kami Kempurahanmu ada Bagi setiap kami Firman Tuhan mengatakan Tujuh kali Orang benar itu bisa Dijat-jatuh Tetapi selalu bangkit Kami tahu Karena apa Tuhan tidak pernah Menyerah bagi setiap kami Seluruhkan Pulihkan Jamah setiap hati Yang mendengar pesan ini Biar hari ini Benar-benar Mereka bisa Mengalami Tuhan Secara pribadi Kuasamu Tuhan Bekerja saat ini Bangkitkan mereka semua Yang dalam titik kritis Yang mereka sedang Dalam kondisi yang tidak mudah Kami percaya Selalu ada Pertolongan Tuhan Bagi mereka Nyatakan kuasamu Nyatakan kemurahanmu Bagi setiap kami Teman-teman Spiritus Terima kasih Bapak Aku berdoa juga buat Radio ini Kami percaya Biar apapun yang dibangun Tuhan kau berkati Semua program yang sudah ada Berikan terobosan-terobosan yang baru Aku berdoa Berikan Tuhan Kemurnian hati Benar-benar Biar apa yang selalu Mereka pikirkan Yang pertama Harus tentang Tuhan Dan jiwa-jiwa Yang harus dimenangkan Itu yang terus ada Dalam kehidupan mereka Tuhan aku berdoa Biar mereka menjadi Pribadi yang gigih Radio ini Benar-benar bisa bertumbuh Mereka terus mencari Hal yang baru Karena kami percaya Ketika kami mencari Kami akan menemukan Ketika kami mengetuk Maka pintu akan terbuka Tuhan nyatakan Bapak Berkati dengan kesatuan Berkati dengan inovasi Berkati dengan kemurahan Tuhan Terjadi Terima kasih Bapak Kami bersyukur Buat sesi Kami bisa Berbincang-bincang Biar semua yang dibicarakan ini Sekali lagi Biar nama Tuhan yang dipermuliakan Terima kasih Tuhan Di dalam nama ismi Bersyukur dan berdoa Haleluya Amin Thank you buat Kak Frankie Hari ini sudah bisa menemani kita ya Kita sudah banyak Berbincang-bincang Thank you juga Buat Oliver Dan thank you buat semua Spiritness yang sudah mendengarkan kita Kita akan Balik lagi dengan The Inspirator Dengan narasumber-narasumber Yang pasti Menginspirasi kalian semua Yang membawa kalian Untuk tahu Dan lebih mengenal lagi Ya kan Tuhan Oke Tetap Spirit God bless you all Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton